CCTV ini merupakan rekaman dua pelaku yang berperan sebagai eksekutor membawa kabur sebuah tas yang tersimpan di dalam mobil di Jalan Cangkir, Kota Medan. Dengan bermodalkan sebuah busi kendaraan bermotor, pelaku berhasil memecahkan kaca mobil korban dan kemudian membawa kabur tas berisi uang Rp190 juta. Pelaku hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk mengambil tas dari dalam mobil korban. Dari rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap pelaku yang belakangan diketahui seluruhnya berjumlah empat orang. Satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berupaya kabur. Dari empat pelaku, terdapat satu pelaku wanita yang berperan sebagai penadah. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan Komisaris Polisi Teguh Fatir, komplotan pelaku tercatat telah beraksi setidaknya di 12 tempat berbeda. Bahkan pelaku juga pernah beraksi di parkiran sebuah mal dengan kerugian korban Rp50 juta. Dalam setiap kali beraksi, pelaku selalu mengincar korban yang sengaja meninggalkan tas berisi uang puluhan juta rupiah yang sebelumnya sudah dibuntuti. Jadi para pelaku ini sudah melakukan tindakan pencurian pecah kaca mobil ini sudah ada 12 kali beraksi. Para pelaku ini melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini di beberapa lokasi, khususnya di pusat kota Medan, di pusat perbelanjaan, dan juga di tempat ibadah. Untuk video yang beredar, kejadian yang terjadi di Jalan Cangkir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian.